Pemisara Busia melakukan evaluasi terhadap program Citarum Harum di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 lalu, kondisi Sungai Citarum kini telah mencapai progres yang cukup baik. Usai meninjau kawasan hulu Sungai Citarum di kawasan Situ Cisanti, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sar Panjaitan beserta rombongan, meninjau kondisi Sungai Citarum di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Lokasi tersebut masuk ke dalam sektor 6 Satgas Citarum Harum. Tinjauan kali ini merupakan evaluasi terhadap program Citarum Harum yang telah berlangsung selama 16 bulan. Sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu, kondisi Sungai Citarum dari mulai hulu sungai hingga hilir kini telah mengalami perubahan yang cukup baik. Untuk progres program Citarum Harum saat ini baru mencapai 60%, namun untuk kondisi air sungai masih dirasa belum optimal. Meskipun menunjukkan progres baik, program Citarum Harum masih menyisakan tugas yang cukup berat, terlebih permasalahan limbah berbahaya dan sampah.